Banjir yang terjadi di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan, menyebabkan kemacetan panjang hingga Sabtu, 3 Februari 2024. Hingga saat ini ketinggian air di lokasi sudah mencapai 80 cm. Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto mengatakan, pihaknya saat ini tengah memperlakukan buka tutup jalan dari arah sorek menuju pangkalan kerinci. Masyarakat juga dianjurkan untuk tidak melewati jalur tersebut dan mencari jalan alternatif. Kami mohon kepada masyarakat agar sebaiknya mencari jalur alternatif. Karena sekarang kami berlakukan buka tutup dari sorek menuju pangkalan kerinci, sebut Kapolres. Pihaknya juga tidak menyarankan kendaraan dengan jenis minibus maupun truk berukuran sedang untuk tidak melewati jalur. Termasuk meminta pengendara untuk mencari jalan alternatif menghindari kemacetan panjang. Kami juga mengimbau agar patuhi imbauan petugas di lapangan. Bagi kendaraan minibus maupun truk berukuran sedang, agar cari jalan lain. Bagi kendaraan besar yang lewat, agar jangan mendahului kendaraan lainnya, pesannya. Sebelumnya banjir yang menggenangi jalan lintas timur Sumatera kilometer 83 di desa Kemang, kecamatan pangkalan Kuras, Pelalawan, Provinsi Riau kembali meningkat hingga ketinggian 70 cm sehingga kendaraan roda 4 dan 2 tidak disarankan untuk melintas. Dikarenakan banyak kendaraan yang mogok akibat memaksakan diri melewati jalan tersebut. Bahkan sudah ada air banjir yang sudah masuk ke dalam kendaraan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.